Intro Anda adalah ciptaan yang berharga, Anda adalah masterpiece-nya Tuhan. Kenalilah diri Anda dan gali setiap potensi Anda dan jadilah pribadi yang positif. Change your life. Change your life. Intro Setiap manusia terlahir ke dunia ini dengan banyak kisah. Dan dari setiap kisah itu kita pasti bisa mengambil hikmah. Salah satu dari kisah hidup Jonathan Tan, dia terlahir sebagai seorang laki-laki, tetapi dalam pertumbuhannya dia merasa bahwa dia adalah seorang wanita. Lalu di usia yang belasan tahun, dia mulai melakukan beberapa perubahan dalam dirinya, termasuk sampai operasi transgender. Dia berubah menjadi seorang wanita, dan secara hukum dia sah sebagai seorang wanita. Dia mencari kebahagiaan dalam kehidupannya, lalu dia mulai berpacaran dengan beberapa pria, dan sampai berujung kepada pernikahan. Namun ternyata semua itu tidak membawa kebahagiaan dalam kehidupannya, sampai pada akhirnya dia jatuh terlalu jauh dan melakukan beberapa kali tindakan untuk bunuh diri. Tetapi pada akhirnya dia berjumpa dengan seorang pribadi yang bernama Yesus. Yesuslah yang membuat dia kembali menyadari bahwa identitasnya adalah sebagai seorang laki-laki. Dia dilahirkan sebagai seorang pria. Simak bagaimana kesaksiannya mengalami perubahan hidup dan kembali kepada identitas yang asli. Inilah kisah Jonathan Pan. Shalom buat seluruh pemirsa Debbie Basjir TV. Hari ini saya bersama dengan seorang yang lagi viral hari-hari ini dari kesaksiannya yang luar biasa, yaitu Jonathan Pan. Dan kita akan mendengarkan bagaimana kesaksiannya yang luar biasa, dan saya percaya pasti akan menjadi berkat buat kita semua. Iya selamat, shalom, selamat sore ya kita sudah bersama. Bisa diceritain gak nih gimana waktu itu perjalanan kehidupannya ya, saya melihat bagaimana kesaksian luar biasa, kalau dimana-mana judulnya itu transgender bertobat. Iya bisa diceritakan dari masa kecilnya seperti apa? Masa kecil saya, saya dari sebelas bersaudara, saya adalah anak paling kecil. Iya. Dari lima laki-laki, lima perempuan. Dan saya tahu waktu saya kecil, saya adalah laki-laki secara jasmani. Tapi kalau secara kejiwaan, saya merasa saya itu adalah perempuan. Karena saya suka menjahit, saya suka masak, gitu. Jadi apa yang dilakukan perempuan itu, itulah yang saya suka. Itu bisa begitu karena mungkin pengaruh dari kakak perempuan, atau memang dari dalam? Kalau saya bilang itu dari dalam, cuma saya kan anak paling kecil ya. Jadi kakak saya dulu emang sering ngajakin saya, waktu saya kecil. Kalau ke rumah temannya, kemana-kemana itu saya yang selalu diajak. Dan saya itu selalu dibilang, adik kamu itu cantik, gitu. Dari kecil udah dibilang gitu ya? Iya. Adik kamu cantik, ya. Terus akhirnya sampai merasakan pergolakan itu semakin ini usia. Semakin tahun bertambah, papa saya melihat perkembangan diri saya, kalau lama-lama anaknya itu udah jalannya, udah kayak perempuan, gitu. Ya papa saya sempat marah, bahkan dia nggak pengen anaknya itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi waktu saya sekolah pun, saya juga merasa, saya punya kelainan. Karena kalau saya bergaul sama perempuan, saya merasa... Nyaman ya? Iya, lebih nyaman, saya bergaul sama perempuan. Tapi kalau dibilang sama teman-teman lagi, ya saya laki-laki kok gaulnya sama perempuan. Tapi kalau saya gaulnya sama laki-laki, saya merasa nggak nyaman. Karena saya merasa saya perempuan. Jadi waktu masa kecil saya, saya tuh suka termenung, mikirin, gitu. Kenapa begini? Kenapa begini? Nasib saya. Itu. Dan akhirnya saya tuh nggak mau sekolah lagi. Jadi saya sekolah itu sampai kelas 4 SD. Oh, sampai kelas 4 SD. Akhirnya saya ngambil kursus, kursus kecantikan, selama satu tahun. Setelah selesai kursus, akhirnya saya buka sendiri di rumah. Dan dari saat itu, saya udah nggak pernah minta uang lagi sama orang tua saya. Jadi dari hasil itu, saya bisa beli baju, di segala. Tapi yang saya beli itu kan semuanya peralatan perempuan. Terus, katanya juga sudah sampai ini ya, transgender. transgender berubah. Iya. Jadi, papa saya waktu itu sempat marah ke saya kan. Jadi suka mukulin saya. Saya pernah dibawa ke kelenteng. Katanya saya kemasukan setan, gitu kan. Dipukulin sama bugah sedap malam. Serambut saya juga digundul. Saya dibawa ke dokter. Disuntik hormon. Biasa itu jadi laki-laki. Tapi ternyata itu tidak mempengaruhi kehidupan saya. Jadi kalau saya dipukul, saya bilang, meskipun saya dipukul sampai mati pun, saya juga tidak akan bisa berubah. Meskipun saya dulu sekolahnya sekolah Kristen. Tapi saya belum mengenal Tuhan. Saya cuma tahu Tuhan aja. Akhirnya, 16 tahun, saya sempat bunuh diri saya di situ. Mencoba bunuh diri ya? Karena waktu itu saya berpacaran sama satu laki-laki. Tapi setelah dia tahu keadaan saya, dia meninggalkan saya. Disitulah ada luka juga dalam diri saya. Dan usia 18 tahun, saya sudah memutuskan untuk saya operasi payudara. Usia 18 tahun. Dan 8 bulan yang lalu, Februari kemarin, 2019, saya memutuskan saya angkat implan payudara saya. Yang setelah 40 tahun berada di tubuh saya. Dan puji Tuhan, saya sekarang sudah bisa ke kamar mandi laki-laki. Meskipun orang kadang suka bilang, mas saya, salah itu kamar mandinya. Tapi saya imanin, saya adalah laki-laki. harus kembali lagi ke identitas yang Tuhan ciptakan. Kalau kita mendengar kesaksiannya, luar biasa, saudara, karena di umur 24 ya, pernah menikah. 21 tahun, saya mulai, saya operasi menjadi perempuan itu usia 21 tahun. Dan saya sudah disahkan menjadi perempuan. Status saya semuanya udah berada. Dari segi hukum semuanya? Dari segi hukum, iya. Usia 24 tahun, saya nikah. Tapi pernikahan saya nggak lama, cuma 2 tahun saja. Akhirnya berpisah. Hanya berpisah. Saya juga yang meninggalkan dia, bukan dia yang meninggalkan saya. Dan itu pasti ini ya, pergaulannya dulu juga ya. Pasti di dalam dunia. Dunia kelam. Iya. Karena apa ya, dulu tuh saya nggak tahu kebenarannya. Jadi tahunya pembenaran. Pembenaran. Beda. Kalau kebenaran tuh hanya ada di firman Tuhan. Amin. Kalau pembenaran, pembenaran diri sendiri. Iya. Saya tertarik ini, bagaimana waktu itu terus ada kesadaran bahwa saya ini seorang laki-laki. Itu perjalanan yang panjang ya. Saya sampai dari Surabaya, saya berpindah ke Bandung. Saya berpindah ke Amerika. Akhirnya saya balik lagi ke Indonesia. Iya kan. Sampai saya lintas agama juga. Iya kan. Karena saya mencari mencari kebenaran. Dan saya pernah masuk di Islam saya. Dan ini saya bukan menjelekan agama Islam. Tapi saya pernah berada di tempat itu. Jadi 12 tahun saya berada di Islam dan saya udah tiga kali umroh dari tahun 95, 96, terakhir kali itu 2004. Dan saya sempat pakai hijab selama lima tahun dari 2001 sampai 2005. tapi di situ saya tidak mendapatkan apa yang saya cari. Namanya sukacita, kedamaian itu tidak saya dapatkan di situ. Sampai akhirnya sampai akhirnya saya masuk dalam dunia yang lebih dalam lagi. Lebih kelam lagi. Lebih kelam lagi. Kalau sekarang ini kan sudah banyak ya. Kayak makanan itu paket. Nasi pakai telur, pakai ayam, segala macam. Komplit. Dosa saya pun juga begitu. Sudah paket. Segalanya sudah saya ambil. Dari laki-laki jadi perempuan. Saya punuh diri dua kali. Udah itu saya nikah. Sampai nikah siri dua kali. Saya nikah secara krisen sekali. Masuk dalam dunia prostitusi. Narkoba. Dan juga masuk dalam yang percaya yang namanya ramalan. Dukunlah segala. Ya itulah. Benar-benar ya. Tapi bersyukur ya. Maksudnya Tuhan itu menyelamatkan. Tuhan memilih. Coba waktu itu kalau bunuh diri itu sudah meninggal ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Terus gimana waktu itu sampai akhirnya bisa berjumpa dengan kebenaran. 2011 itu adalah titik balik saya. Saya itu mencari Tuhan. Di Matthew 6.33. Carilah dauluk kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu nemu sendiri? Firman itu. Datang. Di situ saya ada kerinduan di situ itu untuk mencari kebenaran. Jadi saya bukan mencari berkatnya bukan mencari mencijatnya tapi saya mencari kebenarannya. Dan kalau saya bilang kalau kita mencari kebenaran itu nggak cukup kalau cuma seminggu sekali ke gereja. Banget. kita harus ada kehausan harus ada kerinduan harus ada kelaparan. Di situ saya benar-benar mencari ada seminar dimanapun saya itu selalu datang. Saya ikut sekolah selama satu tahun tentang tubuh krisis itu apa tentang kerja itu apa tentang gambar diri yang rusak itu apa padang gurun itu apa karunia itu apa tentang hubungan dengan Tuhan itu apa dan setelah selesai itu saya juga belajar lagi tentang school of healing di situ. Tuhan bukain masa lalu masa lalu saya ternyata waktu saya kecil saya itu pernah di Sodomi. Tadinya itu nggak kepikir dalam hidup saya tapi saat itu Tuhan bukain gitu. Jadi saya semakin ngerti semakin tahu saya semakin belajar lagi melakukan lagi belajar melakukan lagi itu satu pintu sama Tuhan dibukain belajar lagi melakukan lagi satu pintu dibukain lagi itu selama tujuh tahun dari 2011 sampai 2017 tujuh tahun pencaharian akan kebenaran karena tapi tadi saya tertarik ya apa Kojonatan saya panggil Kojonatan sekarang ngomong bahwa kita harus merasa sakit dulu untuk bisa mendapatkan ya itu tadi bukan pembenaran tapi kebenaran itu gimana bisa di kalau saya bilang kalau kita tidak merasa diri kita sakit itu tidak akan mungkin ada pemulihan ya kan Tuhan akan memulihkan kalau kita menyadari kita salah jalan ya kan kita udah tahu kebenaran karena apa yang saya tahu firman itu adalah benih firman itu akan berakar di bejana kita yang bersih dan dia akan bertumbuh dan dia akan berbuah dan menjadi berkat jadi Tuhan itu cari orang yang mau bukan yang yang rindu iya yang mau Tuhan memampukan kita harus lakukan bagian kita Tuhan akan lakukan bagiannya ya kan jadi kalau saya bilang kita itu harus sepakat sepakat dengan firman kalau gak ada kesepakatan gak bisa sama contohnya kalau kita kerjasama kita kontrak rumah harus ada kesepakatan berjalan bersama iya kalau gak ada kesepakatan dengan Tuhan gak akan bisa itu terus memang dari dulu ada pertentangan gak di dalam batin yang merasa ada ini gak benar ada jadi selama meskipun saya udah menjadi perempuan tapi selalu ada roh ketakutan itu selalu ada minder itu selalu ada dalam diri saya itu gak akan pernah hilang mau pindah kemanapun mau ke negara manapun itu selalu mengantuin diri diri kita karena itu adalah identitas palsu bukan identitas yang dari Tuhan iya betul wow ponakan saya aja ada 40 cucu saya juga ada 50 mereka gak tahu identitas saya kan mereka tahunya saya adalah tantanya tapi tertuduh sendiri ya iya iya itulah apalagi setelah saya 2016 saya ikut di Kelo Champion Prayer selama 3 bulan akhirnya saya disitu bisa melayani sebagai pendoa syafaat ya kan nah disitu di tahun 2017 saya itu dapat ayat emas di Jakobus 5 16 karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang yang benar bila dengan yakin diodoakan sangat besar kuasanya saya pikir saya udah di dalam pendoa tapi saya merasa saya belum benar meskipun saya udah tidak melakukan dosa iya iya saya pikir wah firman ini dasit iya berarti saya kan masih pakai topeng sebagai pendoa walaupun secara manusia semua sudah diakui iya iya benar identitas dari Tuhan dan di tahun 2018 saya dapat ayat emas juga di yakobus 2 17 demikian juga halnya dengan iman jika iman itu tidak disertai perkuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati wow nah itulah roh kudus ingetin saya lagi disitu ibaratnya dosa-dosa sudah selesai benar kan Tuhan sudah memulihkan satu hal yang belum itu ada identitas diri saya itu harus dilepaskan itu yang bagi saya dulu itu yang paling susah itu berat itu berat sekali dan kalau saya nanya sama hamba-hamba Tuhan apa saya itu harus berubah dengan cara pakaian saya kalau hamba-hamba Tuhan selalu dulu bilang itu gimana roh kudus saja nuntun kehidupan kamu kalau hamba Tuhan bilang iya kamu harus berubah tapi kalau kita belum siap kita mau ngomong apa iya kan makanya saya percaya segala sesuatu sesuatu itu waktunya Tuhan bukan waktunya kita jadi pemulihan itu harus terjadi dari hati dulu kalau hatinya udah mantap udah tinggal luarnya aja gitu iya dan ini menarik sekali ya maksudnya saudara satu yang saya sangat luar biasa adalah walaupun manusia misalnya tidak tahu ya semua orang gak tahu tetapi konyonatan waktu itu merasa bahwa ada yang gak benar kenapa identitas ini bukan yang dari Tuhan sementara sekarang di luar sana ada banyak orang yang hidup bukan dengan identitas yang dari Tuhan tapi mereka merasa aman aja nyaman aja apa nih maksudnya nasihat nih dari konyonatan ini yang sudah mengalami loh ya saya tidak berbicara teori tapi ini orang yang sudah mengalami karya Tuhan yang luar biasa saya percaya ya transgender aja Tuhan bisa pulihkan Tuhan bisa selamatkan apalagi yang cuma lesbian yang gay itu bagi saya itu mudah sekali asal mau asal dia punya keinginan dia mau bertobat datang pada Tuhan dia mau diproses hidupnya dia dan dia harus keluar dari komunitasnya itu aja dan namanya proses kita gak pernah tahu kapan waktunya kapan selesainya panjang dan tidaknya tergantung dari hati kita terbuka apa enggak ya jadi ini satu juga yang menarik bahwa harus keluar dari komunitas karena Alkitab berkata pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik malah yang tadinya baik bisa jadi jahat pernah ada pengalaman enggak dalam pergaulan ini kalau saya bilang waktu Pak Gembala saya berpesan sama saya setelah perubahan hidup saya dia bilang sama saya nanti ada teman-teman saya yang tadinya dekat sama saya tiba-tiba bisa menjauh ya kan dan setelah saya alamin kehidupan saya ternyata bener ya kan ternyata Tuhan kirim kepada saya itu orang-orang yang bener bukan orang yang baik karena orang yang baik belum tentu hidupnya benar tapi orang yang benar pasti hidupnya baik dan saya percaya itu iya jadi harus ambil keputusan tinggalkan semua komunitas yang tidak benar iya terus sekarang nih ya setelah mengalami banyak hal saya melihat sekarang nih Konya Nata menemukan hidup yang benar-benar dan Tuhan jadi berkat diundang amin sampai kemana-mana ya untuk bersaksi ya dan apa yang dirasakan sekarang beda sama kehidupan yang lalu Pak terutama setelah dimerdekakan ya kalau saya sekarang merasa hidup saya itu merdeka ya kalau dulu masih ada ketakutan dengan keadaan diri saya sekarang saya udah 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 merasa bebas udah merasa merdeka merdeka di Yohanas 832 dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dan saya merasa hidup saya itu sekarang merdeka jadi saya udah gak bingung orang mau ngomongin saya apa kadang manggil saya masih manggil Pak manggil Bu manggil Bu manggil Pak ya kan tapi yang pasti Tuhan Yesus Kristus udah gak bingung lagi karena identitasnya ada pasti jadi itu selama berapa tahun hidup sebagai itu ya berarti dari umur dari usia 18 tahun saya kan mulai operasi payudara sampai usia 58 40 tahun ya bangsa Israel dong berputar-putar ya ampun 40 tahun ya 40 tahun tapi gak ada yang mustahil gak ada yang mustahil bagi Tuhan ya boleh kasih sedikit pesan buat mereka yang menyaksikan ini supaya bagaimana untuk mereka bisa ingin di dalam Tuhan pesan saya kesempatan itu tidak akan datang kedua kali ya kan selagi kita menyadari langkah hidup kita salah ya kan kembalilah ke jalan yang benar ya kan Tuhan maha pengampun Tuhan juga mengasihi kita ya kan Tuhan tidak pernah membedakan yang LGBT sama yang lain-lainnya ya kan karena mereka tidak tahu jalan hidupnya itu salah mereka tidak tahu dan saya pun juga begitu dulu saya tidak tahu jalan hidup itu salah karena saya tidak mengenal Tuhan pembeneran lah yang membuat hidup saya itu sampai operasi payudara operasi kelamin dan semua dosa-dosa pun sudah saya lakukan tapi di saat saya tahu jalan hidup saya salah saya harus berbalik itulah dan itu tidak mudah dan itu tidak mudah tapi kita percaya roh Tuhan itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia itu ya kan roh kudus pasti memampukan diri kita amin iya jadi saudara ya luar biasa sekali kita tadi sudah melihat bukti nyata tadi yang saya tangkap ada beberapa hal yang pertama adalah kita harus merasa bahwa kita sakit ya kalau kita tidak merasa kita sakit dan cuma merasa normal apalagi tadi katanya pembenaran oh memang kan saya diciptakan Tuhan sudah takdir seperti ini ya padahal itu bukan bukan takdir Tuhan menciptakan laki dan perempuan tidak ada yang di tengah-tengah yang abu-abu itu tidak ada dan yang pertama sadarilah bahwa kita sakit dan kita perlu ditolong firman Tuhan Yesus berkata karena bukan orang sehat yang butuh dokter tapi orang sakit dan Yesus datang untuk menyembuhkan yang sakit yang kedua tadi adalah cari benar-benar cari bayangkan 7 tahun mencari carilah kerajaan dan kebenarannya itu gak gampang 7 tahun banyak orang sudah menyerah itu tapi Tuhan itu angka sempurna 7 tahun Tuhan akhirnya memulihkan 7 tahun dan yang berikutnya tinggalkan komunitas yang sekarang kalau saudara ada dalam komunitas yang hidup dalam kenajisan percabulan mabuk-mabukan semua komunitas yang tidak benar harus ditinggalkan yang nilai berikut yang saya dapatkan adalah berbicara tentang identitas yang Tuhan beri bahwa identitas kita ini kalau gak laki-laki ya perempuan itu gak bisa dibohongi dan identitas itu adalah dari Tuhan dan ketika kita menyadari identitas kita yang sesungguhnya dan itu tidak bisa ternyata memang benar apa yang ada dalam kita roh kudus itu yang berbicara di hati nurani kita itu akan mengejar seperti mengejar memberitahu bahwa itu bukan identitasmu yang asli sampai akhirnya koyonatan itu berserah dan yaudahlah Tuhan saya tahu ini bukan identitas saya dan yang terakhir tadi adalah ya ayo kita terus mengejar firman Tuhan sepakat dengan Tuhan supaya Tuhan bisa melakukan yang terbaik dan bisa sanggup memulihkan hidup kita ada yang mau ditampakkan lagi ada satu firman Tuhan di 1 Korintus 6-9 atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah janganlah sesat orang cabul penyembah berhala orang bersinah banci orang pemburit itu sudah sangat jelas yang tidak akan mendapatkan kerajaan Allah jadi kita harus tahu kita saat ini berada di posisi yang mana kalau kita berada di posisi yang ini kita harus berpindah berbalik ya apalagi melihat keadaan zaman sekarang seolah-olah semuanya itu didukung ya dengan adanya undang-undang yang mensahkan boleh apa itu kita merasa iya memang didukung tapi saudara apa yang Alkitab bilang itulah yang harus kita ikut ya bawa banci pemburit orang cabul orang ini jadi kuncinya ingat Tuhan tidak mencari orang yang mampu tapi Tuhan mencari orang yang mau dan setiap kita yang mau maka Tuhan pasti akan memampukan iya saya percaya nanti koyonatan akan semakin dipakai Tuhan amin lewat kehidupannya banyak orang yang boleh diberkati dan dipulihkan amin di lepaskan ya karena untuk itulah kita dipanggil amin iya ada lagi yang ditambahkan? ada satu firman lagi di Lukas 532 aku datang bukan untuk memanggil orang benar amin tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat iya jadi kuncinya mereka mau bertobat ya iya karena itu ayat juga banyak sering dipakai untuk orang berdosa iya mereka bilang kan Tuhan datang buat kita yang berdosa tapi mereka berdosa terus iya dia bilang kan bukan orang sehat yang butuh dokter iya tapi dia mau sakit terus makanya kita harus lakukan bagian kita iya harus berobat di rumah sakit ya dan kalau sudah berobat gak usah mau lama-lama tinggal di rumah sakit iya karena kesempatan kita gak pernah tahu iya betul nanti malam kita masih ada gak di dunia betul benar gak? kalau kita dipanggil Tuhan iya jadi saudara saya percaya hari ini kita mendapat banyak sekali berkat saya secara pribadi saja mendapat banyak sekali berkat dari kisah hidup dari Kojonata dan saya percaya kita juga semua akan terus melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita tidak ada perkara yang mustahil seberat apapun dosamu hari ini jangan bilang tidak bisa disembuhkan tidak bisa dipulihkan kalau kita melihat hari ini yang sudah transgender aja Tuhan bisa pulihkan apalagi saudara tetaplah percaya dan buka hati bagi roh kudus maka Tuhan pasti akan memulihkan Tuhan berkati Tuhan Yesus berkati selalu terjadi selamat menikmati selamat menikmati